Sahabat Saliha, dalam hidup kita udah berapa kali mencoba menanam pohon? 5 kali? 3 kali? 1 kali? Atau belum pernah salah sekali? Banyak dari kita yang udah tau kalau pohon adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan. Pohon bisa menghasilkan oksigen sebagai udara untuk kita bernafas. Bahkan pohon bisa menyelamatkan bumi kita dari pemanasan global. Hayo, siapa di antara sahabat Saliha yang mau bantu menyelamatkan bumi? Dari berbagai jenis pohon yang bisa kita tanam, pohon bakau atau yang lebih dikenal dengan nama mangrove adalah salah satu yang terpenting. Nah gimana sih cara menanam mangrove? Terus semua orang bisa gak ya ikut serta menanamnya? Jawabannya bisa! Buat sahabat Saliha yang mau turun serta melindungi bumi melalui mangrove bisa melalui komunitas kemangtir. Kemangtir adalah wadah terbuka untuk siapa saja yang peduli dengan mangrove. Awalnya komunitas ini didirikan oleh kelompok studi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas di Penegoro. Sampai akhirnya kemangtir didirikan di hampir semua kota di Indonesia, terutama di kota-kota pesisir termasuk Jakarta. Tujuan besar kita, kita ingin menghijaukan pesisir Jakarta dengan mangrove. Jadi karena mangrove itu merupakan tumbuhan yang menjadi satu-satunya benteng pertahanan atau greenbelt yang ada di pantai. Jadi kita ingin menanam sebanyak-banyaknya nih mangrove yang ada di sekitar Jakarta. Karena kan sekarang ini pesisir-pesisir kita mulai abrasi, mulai bajirob, intrus air laut. Jadi ancaman-ancaman alam itu akan terjadi ketika mangrove itu ditebang. Makanya kita ingin melakukan rehabilitasi lagi di pesisir supaya banyak mangrove. Selain memiliki tugas sebagai benteng pertahanan terhadap air, mangrove juga masih punya fungsi yang tak kalah penting, yaitu untuk menyerap karbon. Hal ini bisa mengurangi emisi di udara dan memperlambat perubahan iklim bumi. Kemudian mangrove memiliki akar tunjang besar yang bisa jadi tempat habitat biota laut. Seperti tempat mencari makan atau pertukaran nutrisi. Ketika suatu pesisir tidak ada mangrove, maka keadaan biota laut dan ekosistem di pesisir bisa terganggu. Hal-hal tersebut yang membuat komunitas kemangtir Jakarta selalu ingin mengajak masyarakat umum, terutama generasi muda di Jakarta, untuk ikut berkontribusi melestarikan mangrove. Dari kemangtir Jakarta kita punya tiga divisi. Divisi penanaman dan rehabilitasi, jadi kegiatannya lebih banyak untuk menanam mangrove, melakukan monitoring di tempat-tempat mangrove yang sudah pernah kita tanam, kemudian kita melakukan perawatan dan pemeliharaan. Jadi setelah kita menanam mangrove, kita tidak hanya menanam, tapi kita melakukan perawatan. Kita melihat kembali mangrove yang sudah kita tanam, apakah tumbuh, apakah ada hama, gitu. Sedangkan yang divisi yang kedua, pendidikan dan keilmuan, kita selain menanam, kita juga mengedukasi masyarakat dan men-share ke teman-teman apa sih pentingnya kita menanam mangrove, seperti apa fungsinya, fungsi ekologis dan ekonomisnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita ada divisi komunikasi dan informasi, yang kegiatan monitoring itu lebih ke masyarakat, memasyarakatkan mangrove. Jadi kita melakukan kampanye ke teman-teman komunitas lain, ke masyarakat umum, tentang pentingnya kita menjaga lingkungan, terutama melestarikan mangrove yang ada di Jakarta. Untuk menjalankan kegiatan yang dimiliki oleh komunitas kemangtir Jakarta, terkadang dihadapkan dengan kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk ikut menanam mangrove. Banyak yang menolak karena tidak semua orang mau berkotor-kotoran, tapi kekuatan sosial media membuat berbagai kalangan mau mencoba ikut serta menanamnya. Walaupun kotor, tapi kita bisa menginspirasi banyak orang untuk menjaga lingkungan melalui foto yang diupdate di sosial media. Masya Allah, kebaikan memang bukan cuma kita bisa tunjukkan pada sesama manusia aja ya, tapi untuk makhluk hidup lainnya juga. Jadi yuk sahabat salihah kita ikut bantu menghijaukan Jakarta lewat penanam mangrove. Walaupun terkadang ada beberapa kendala alam yang harus kita hadapi. Kendala yang pertama kita adalah di pesisir Jakarta sendiri, itu kan sudah mulai abrasi ya, jadi muka permukaan dataran kita itu semakin menyusut. Sedangkan air laut itu semakin kencang dan semakin deras. Kita kesulitan pada saat kita menanam mangrove langsung di pesisir, itu banyak mangrove yang mati, jadi dari seribu itu mungkin cuma 100 sampai 200 mangrove yang bisa bertahan. Jadi kita kesulitan karena tidak ada APO-nya atau ala pemecah ombak yang menahan pada saat gelombang tinggi, seperti itu. Yang kedua adalah alifungsi lahan. Jadi di Jakarta sendiri, seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali lahan-lahan pemerintah yang mulai di-cuffling-cuffling sama swasta. Nah itu yang menyulitkan kita untuk menanam mangrove karena sudah banyak yang punya. Jadi untuk lahan hijau sendiri yang punya pemerintah itu memang agak susah, seperti itu. Dan yang ketiga, sampah plastik. Nah musuh utama kita adalah sampah plastik. Ketika mangrove yang sudah kita tanam sudah berumur 3 sampai 5 tahun, itu kan sudah mulai tinggi. Nah plastik-plastik yang dibuang ke sungai, kali, atau ke laut itu akan nyangkut di akan-akan mangrovenya. Nah itu yang bikin merusak mangrove pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya tidak maksimal, sehingga membuat mangrove-manggrove yang sudah kita tanam itu banyak yang mati. Satu mangrove yang kita tanam sekarang akan sangat berguna untuk anak cucu kita kelak. Kalau kita masih bisa menghirup udara segar sekarang, generasi seterusnya juga tentu harus bisa merasakan hal yang sama. Jadi keseimbangan alam harus selalu kita jaga ya. Harapan kita dan saya berpesan kepada generasi muda, selagi kita masih bisa menanam, ketika kita masih bisa sehat, yaitu alangkah baiknya satu orang itu menanam pohon, minimal 5 pohon dalam hidupnya. Karena pohon yang kita tanam itu fungsinya akan banyak, akan menghasilkan oksigen untuk kita, akan menjadi benteng pertahanan bagi pesisir, terutama mangrove ya. Karena mangrove ini menyimpan banyak oksigen dan memberikan banyak oksigen juga untuk manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!